Tim Satuan Khusus Pemberantasan Korupsi dari Kejaksaan Agung Kamis sore 3 November memeriksa rumah Bahar, Kepala Seksi Perekaman Data dan Transfer Data Direktorat Jenderal Pajak yang berlokasi di Jalan Ketimun Blok A, Cinere Depok. Bahar sendiri kini menjadi tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan jaringan sistem informasi di Direktorat Jenderal Pajak tahun 2006 senilai 19 miliar rupiah. Di rumah itu, 6 anggota Tim Sus Kejaksaan Agung menyita sebuah laptop, buku tabungan, serta 2 unit telepon genggam di ruangan kamar utama. Pemeriksaan dilakukan hampir selama 3 jam. Ketika petugas datang, hanya ada seorang pembantu rumah bernama Supini, sedangkan 2 anak serta istri Bahar tidak ada di tempat. Sayangnya, dalam pemeriksaan itu tidak ada satupun petugas Kejaksaan Agung yang mau membeberkan hasil penggeledahan. Satu petugas, Tommy Kristanto, SH, beralasan, kasus ini masih dalam pengembangan dan masih ada sejumlah rumah yang akan digeledah. Tommy mengatakan, seluruh barang bukti yang diamankan akan dibawa ke Kejaksaan Agung. Sementara itu, Supini, pembantu rumah tangga yang bekerja di rumah Bahar, mengaku tidak mengetahui kasus yang dialami oleh majikannya. Ia menyebutkan, majikannya jarang pulang karena selalu sibuk. Sedangkan Suniarso, ketua RW 06, mengatakan rumah tersebut baru 2 tahun ditempati oleh keluarga Bahar. Menurutnya, Bahar dikenal jarang bersosialisasi dengan masyarakat karena kesibukan kerjanya, sehingga tak banyak warga yang mengenal Bahar secara dekat. Dari Depok, Angga Pahlevi, PostkotaTV melaporkan.